Di doktrin untuk berbayang, apa doktrinnya? Satu, kalau tidak bayang, tidak sah Islam. Makanya dalam Islam itu, saya bercerita pengalaman saya. Justru ini sebagai nasihat, sebagai nasihat. Selamat berjumpa kembali para sahabat Heri Lanos TV dimanapun Anda berada. Harapan semoga sahabat semua tetap dalam keadaan sehat walafid, baik yang ada di Nusantara maupun yang ada di seluruh penjuru mancanegara. Kembali kita berjumpa untuk berceloteh dan celotehan kita kali ini adalah tentang saudara tua yang dilanda kepanikan. Setelah diberi peringatan demi peringatan oleh sebanyak orang, baik itu dari para mantan pengikutnya sendiri dan sekarang Majelis Selama Indonesia juga sudah mulai memberikan tausiah dan pembinaan. Begitulah pihak-pihak terkait lainnya juga tidak kurang orang nomor satu di negeri ini juga sudah pernah melakukan teguran agar jangan eksklusif, jangan tertutup. Namun nampaknya saudara tua bukannya berusaha untuk memperbaiki diri tetapi justru semakin terkesan ingin bertahan dalam pemahamannya yang sudah jelas-jelas dinyatakan sebagai pemahaman yang menyimpang. Setelah terbitnya buku Majelis Selama Indonesia yang berisi pokok-pokok ajaran menyimpang yang ada di dalam LDII yang diajarkan oleh saudara tua kita, mereka semakin dilanda kepanikan. Berbagai upaya mereka lakukan agar buku yang menjelaskan mengenai pokok-pokok ajaran menyimpang di dalam LDII itu diupayakan agar tidak sampai terbaca oleh pengikut-pengikut keamiran LDII karena dipastikan kalau buku itu terbaca maka bisa mempengaruhi keyakinan dan pemahaman yang selama ini sudah ditanamkan di dalam jiwa-jiwa mereka. Itu bisa menyebabkan semakin banyaknya orang yang keluar meninggalkan kelompok yang menyimpang ini. Sehingga para pembesar menyatakan bahwa buku itu bukan terbitan MUI itu adalah garangan para mantan yang mengatasnamakan MUI Kalau memang benar-benar demikian, kenapa? Tidak melapor ke pihak yang meronang bahwa si kelompok orang telah mencomot namanya MUI untuk menyerbitkan buku Kenapa tidak dilaporkan kalau memang itu benar? Ada pula pada beberapa tempat pengurus yang mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia akan dilaporkan karena telah menyebarkan fitnah dan kebencian atau berita hoaks Kenapa tidak dilaporkan? Segera Itu semua adalah suara-suara yang mereka lontarkan kepada pengikut-pengikutnya untuk mempertahankan keyakinan para pengikutnya bahwa mereka sudah benar Mereka hanya di fitnah dan lain-lain sebagainya Keamiran LDI juga mengutus sejumlah orang untuk mematamatai semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mantan pengikutnya termasuk kegiatan pengajian Seperti yang terjadi di Telung Agung pada ahad 28 Januari kemarin Keamiran LDI mengutus beberapa orang untuk mematamatai pengajian yang dipimpin oleh Ustaz Holilustomi Mereka berusaha mencegah bitona-bitona atau rahasia-rahasia penyimpangan-penyimpangan yang mereka rahasiakan agar tidak terbuka Jadi ketika Holilustomi menjelaskan beberapa pokok-pokok penyimpangan yang ada di dalam LDI Maka orang yang diutus ini berusaha untuk mencegah Rupanya mereka masih berusaha untuk menutupi bitona-bitona yang ada di dalam kelompok mereka Yang pertama harus berbaikan kepada imam Jadi di dalam Islam Jawa itu Kita gak bicara organisa LDI itu, itu luarnya Dalamnya, disitu ada imam Ada imam yang dipayang Jadi mulai kecil, doktrinnya harus berbaikan kepada imam Yang akhirnya imam yang kedua mertua saya Di doktrin untuk berbaikan Apa doktrinnya? Satu Kalau tidak baikat Tidak sah Islam Ketika Ustaz Holilustomi menjelaskan Salah satu penyimpangan dari LDI yang mewajibkan baikat kepada imamnya Dan bayat, dia nyatakan sebagai pengesah keislaman seseorang Maka pada saat itulah seorang jemaah Peserta pengajian Menginstruksi Seholilustomi Dan Meminta agar Seholil tidak menjelaskan mengenai Pembahasan tentang bayat Dan keamiran itu Kalau tidak baikat Tidak sah Islam Masih jahiliah Berarti kafir Seperti Abu Jahal Masuk neraka kekal Saya bercerita pengalaman saya Saya bercerita pengalaman saya Saya tidak Menyinggung siapa-siapa Saya bercerita pengalaman saya Justru ini sebagai nasihat Sebagai nasihat Jika Anda sudah berubah Sudah baik Ya selesai Sudah selesai Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah Nampaknya Peserta pengajian yang hadir Ini adalah Kutusan Dari Pengurus LDI Yang sengaja Memata-matai Pengajian Para mantan Dan Mencegah Apabila Para mantan ini Membibirkan Penyimpangan-penyimpangan Yang ada di dalam Kalangan LD Pertanyaan kita adalah Kalau memang Itu adalah Ajaran kebenaran Kewajiban berbat Sebagai pengesah Keselaman Mengapa Harus Dihalang-halangi Untuk dibahas Atau Dijelaskan Atau Kalau memang itu Nyata-nyata penyimpangan Mengapa harus Ditu Tutupi Mengapa Tidak segera Diperbaiki saja Dan Untuk apa Terus Ditutup-tutupi Sementara Semuanya Sudah terbongkar Dengan Lebar Sudah terbuka Lebar-lebar Jadi Menutupi Sebuah kebusukan Yang sudah tercium Luas Itu adalah Sesuatu yang Mustahil Untuk terus dilakukan Sudah diketahui Secara umum Artinya Ibarat Bau busuk Yang sudah menyebar Ini Sudah tersebar Kemana-mana Maka Yang mereka lakukan Sekarang ini Bukan lagi Berusaha Menutupi Kebusukan itu Tetapi mereka Membiarkan Kebusukan itu Menyebar Yang mereka lakukan Jangan membicarakan Kebusukan yang menyebar Tidak usah Dibicarakan Biarkanlah Menyebar Begitu Dan tidak perlu Dibahas-bahas Lagi Bagaimana mungkin Sesuatu yang Busuk Ibarat Di suatu ruangan Ada orang Yang buang angin Sehingga Aromanya Mengganggu Orang-orang Sekitar Membuat Tersah Tentu Orang akan Mempertanyakan Itu Kenapa Orang ini Kekentut Di dalam ruangan Yang banyak orang Yang mengganggu Ketenangan orang Kalau Mau buang angin Ya jangan Di tengah-tengah orang Tentu Akan dibahas Tidak mungkin Orang yang Yang buang angin Itu Lalu kemudian Mengatakan Biarkanlah Menyebar Tidak usah Dibahas Tidak usah Ditegur-tegur Artinya Orang ini Mau buang Angin Seenaknya Dan tidak Mau Ditegur Begini pula LDI Kebusukannya Sudah menyebar Kemana-mana Orang-orang Sudah Resah Bukannya Dia memperbaiki Bukannya Dia menghilangkan Kebusukan itu Tetapi Mencegah orang Untuk Resah Bagaimana mungkin Ini ibarat yang terjadi Dalam Kalangan LDI Saat ini Kebusukannya Sudah menyebar Kemana-mana Bukannya berusaha Untuk memperbaiki Keburukan itu Tetapi Justru melarang Orang Untuk membahas Dan menceritakannya Melarang orang Untuk merasa Terganggu Ketika ada orang Yang berusaha Agar Menyadarkan Orang-orang Yang melakukan Keburukan Agar Memperbaikinya Justru Si pelaku Keburukan Marah Kepada orang Yang Menegurnya Marah Kepada orang Yang menasihatinya Mereka menolak Untuk dinasihati Justru Para pembesar Pembesar Keberatan Ada yang Mengancam Ingin mempolisikan Ada yang Mengancam Ingin memperkarakan Mengambil Jalur hukum Ya silahkan Silahkan Ambil Jalur hukum Karena Sesungguhnya Kalau Pelaku Kemburukan Ingin Mengambil Jalur hukum Itu sama Hanya Menggali Lubang Kubur Sendiri Mereka Sudah Dikasih Peringatan Oleh Banyak Orang Oleh Banyak Pihak Bukannya Memperbaiki Tetapi Tetap Berusaha Untuk Terus Mempertahankan Keburukan Penyimpangan Penyimpangan Ajaran Dan Hal-hal Yang Menyalahi Syariat Mereka Akan Terus Melancarkannya Dan Tidak Ada Niat Sedikit Pun Untuk Orang Yang Menasehati Berusaha Meluruskan Berusaha Menyelamatkan Saudaranya Yang Ada Di Dalam Para Pembesar Pembesar Justru Kemahatan Dan Marah Ini Luar Biasa Merespon Hal Itu Kepada Harilana TV Kholil Gustami Yang Dihubungi Menyatakan Bahwa Saudara Tua Penamaan Untuk Warga LDI Memang Saat Ini Sedang Dalam Kepanikan Yang Luar Biasa Mereka Kebingungan Harus Berbuat Bagaimana Lagi Untuk Tetap Eksis Mempertahankan Penyimpangan Penyimpangan Semua Borok-borok Kebusukan Yang Sudah Tercium Luas Di Tengah Masyarakat Dan Di Dalam Aparat Pemerintah Maupun Aparat Pengamanan Maka Satu-satunya Yang Bisa Mereka Lakukan Adalah Mengintimidasi Paramantan Mengkambing Hitamkan Paramantan Menuding Paramantan Bahwa Paramantan Inilah Yang Berupaya Ingin Membubarkan Kelompok Mereka Padahal Paramantan Tidak Ada Keinginan Sedikitpun Yang Macam-macam Hanya Satu Menyelamatkan Saudaranya Dari Penyimpangan Yang Sudah Nyata Dan Terbukti Menyalah Zaryat Zaryat Terkait Kepanikan Yang Melanda Mereka Bisa Kita Pastikan Memang Kondisinya Demikian Sama Dengan Ketika Kita Ada Di Dalam Dulu Kan Juga Demikian Ketika Rahasia Terbongkar Aparat Mengetahuinya Para Pejabat Mendengar Mereka Jelas Ini Dikatakan Sebagai Cobaan Yang Dulu Kita Dengar Dengan Istilah Barongan Mundur Anget-anget Maju Barongan Mundur Barongan Itu Ya Duri-duri Ketika Orang Duri-duri Pohon-pohon Duri Maka Harus Mundur Dulu Ya Tapi Sekarang Nampaknya Memang Tidak Seragam Antara Daerah Satu Dengan Yang Lain Ada Yang Betul-betul Sembunyi Total Ada Yang Seperti Tadi Di Tolongagung Kejadiannya Ada Yang Memang Datang Untuk Mengikuti Dan Melihat Apa saja Dalam Pengajian Yang Dijelaskan Sikap Kita Medapi Kepanikan Tapi mereka Tetap bersikeras Kemudian Selanjutnya Holil Busuami Juga berpesan Kepada Para Hijrawan Agar Tetap Berupaya Menyelamatkan Saudaranya Meskipun Mereka Menolak Ya Kembalikan Niat Semula Bahwa Kita Tidak Ada Niat Lain Kecuali Agar Mereka Mau Berubah Dan Mau Menerima Nasihat Ataupun Arahan Dari Para Ulama Mau Kembali Kepada Islam Yang Rahmat Niat Niat Kita Kan Begitu Dan Usaha Kita Insyaallah Semua Jalan Sudah Kita Tempuh Namun Keberhasilan Ada di Tangan Allah Kita Pasrahkan Saja Kepada Allah Kita Banyak Berdoa Tapi Jangan Berhenti Jangan Berhenti Untuk Terus Menjelaskan Kepada Kalaya Umum Agar Barangkali Dengan Banyaknya Orang-orang Yang mendengar Tentang Kesesatan Islam Jamaah Ini Mereka Terus Diingatkan Dan Mereka Bisa Berubah Menjadi Lebih Baik Menjadi Lebih Baik Kondisinya Saat Ini Memang Belum Kuat Atau Belum Mendukung Karena Dekat Dengan Pemilihan Umum Dan Seperti Yang kita Tahu Dulu Bahwa Mereka Jual Suara Itu Laris Sekali Banyak Yang Meminang Karena Mereka Telah Manipulasi Jumlah Pengikut Sehingga Banyak Orang Yang Terpikat Baik Dari Partai Maupun Dari Personal Perorangan Orang Yang Mencalonkan Diri Mereka Sangat Diperlukan Jadi Kondisi Seperti Ini Pun Juga Menjadi Pengaruh Bagi Apa Namanya Ketegaran Mereka Seakan Mereka Di atas Angin Tapi Semua Ada Di Tangan Allah Jangan Pertama Putus Asa Kita Ikhlas Ingin Meluruskan Mereka Agar Mereka Kembali Ke Jalan Allah Kedalam Islam Yang Diridai Oleh Allah S.W.T Yang Menolak Itu pun Tentu Saja Para Pembesar Pembesarnya Ada pun Jamah Biasa Mereka Menolak Karena Ketidaktahuan Maka Tugas Kita Terus Memberikan Pencerahan Pada Mereka Agar Mereka Sadar Bahwa Mereka Dalah Kurban Kejahatan Yang Berkeduk Agama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh